Lalu sore, Tora Sudiro kembali dibawa petugas ke Polres Jakarta Selatan setelah jalani asesmen di Laboratorium BNN Cawang, Jakarta Timur. Tora menjalani asesmen medis dan psikologis sesuai permintaan penyidik. Setelah dua hari ditahan, aktor bernama asli Tora Danang Sudiro menyampaikan rasa rindu pada anak-anaknya. Saya kangen sama anak-anak saya, parah. Ih, ngilu. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih, teman-teman. Dijadwalkan, Tora akan kembali menjalani asesmen Senin mendatang. BNN tegaskan, Tora bisa terbebas dari jeratan hukum jika mampu membuktikan kepemilikan 30 butir dumulid secara sah melalui resep dokter. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan melaporkan untuk NET.